Halo teman-teman, review and unboxing with me, Binky Beams Binky Beams in Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Binky Beams di konten barang-barang berfaedah Hari ini gue lagi ada di spotnya Uncal Itu termasuknya dia oleh-oleh kaos Bogor teman-teman Jadi kalau lu pernah ke Jogja itu ada merek namanya Dagadu Ke Bali itu lu pernah denger Jogja Nah, kali ini gue ada di kota Bogor Dan mungkin ini jadi salah satu barang-barang berfaedah menurut gue Kalau lu main ke kota Bogor, lu harus datengin tempat ini Namanya itu Uncal Kaos Bogor Nah, hari ini gue kesini karena gue udah janjian juga sama owner-nya dari Oleh-oleh kaos Bogor ini Dengan Pak Dodi Mungkin gue akan coba untuk tanya-tanya Seperti apa kaos Uncal ini Langsung aja teman-teman Halo Pak Dodi, selamat sore Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Lagi nyanta ini Pak? Lagi nyanta Lagi nyanta Kalau jam segini kita biasanya udah mau tutup sih Udah mau tutup Jadi untuk keburu nih Pak Pak Dodi, kalau misalkan Uncal ini Pak Dodi Udah berapa lama sih Pak Dodi? Uncal udah 10 tahun Dari 2010 2010 2010 Nah untuk spotnya disini aja? Kalau disini di Taman Kencana pusatnya Kita ada 8 outlet di seluruh Bogor, Kota dan Bupaten Belakuan outlet Iya Teman-teman 8 outlet di Kota Bogor dan Kabupaten Kayaknya gue bakalan cari-cari kaosnya dulu teman-teman Baru kita lanjut ke Q&A nya Oke teman-teman Gue sudah bareng sama ownernya Uncal, Kawas Bogor Dan Pak Dodi Khabar-khabar Pak Dodi Maaf ganggu sore-sore gini Pak Dodi Enggak Nah teman-teman ini Gue gak pakai masker hari ini Gue bawa sih Cuman Untuk biar suara gue kedengeran sama kalian Jadi gue gak pakai masker Tapi kita tetep social distancing ya Pak Dodi Nah Kayaknya gue akan langsung aja K&A langsung ke Pak Dodi Karena gue pengen tau banget Kaos Uncal ini teman-teman Karena yang gue tau ini adalah Termasuknya jadi icon Dari kota Bogor itu sendiri teman-teman Nah gue bakalan langsung tanya aja sama Pak Dodi nya Pak Dodi Ya Kalau untuk Uncal ini Pak Dodi Udah ada itu dari kapan ya Uncal berdiri tahun 2010 2010 Jadi kalau sekarang udah berjalan 10 tahun 10 tahun Oke 10 tahun Store nya Hanya di Disini atau ada tempat lain Kalau disini di Taman Kencana Itu kita pusatnya Oke Kalau tokonya kita Tersebar ada 8 tempat di kota dan kabupaten Bogor Tapi masih di wilayah Bogor Masih Karena memang Saya agak mau bikin sedikit eksklusif bahwa Puncal ini bisa didapet Kalau orang bener-bener main ke kota Bogor Main ke Bogor Jadi Makanya Di Sosial media pun Online pun Kita agak membatasi Karena untuk eksklusifnya itu sih Tapi gak tau nanti ke depannya Kalau kita berubah pikiran Untuk jadi Expand Expand Oke Nah itu teman-teman Kenapa gue memang Hari ini Gue memang bertujuan Untuk gue harus datangin Uncal ini Teman-teman Karena memang Ini Iconnya Bogor banget Teman-teman Nah yang mau gue tanyain itu Kenapa Larinya ke Kota Bogor nih Yang diangkat nih Gini ya Karena kan Kaos kan banyak nih Kalau misalkan Kita mau usaha kaos nih Bisa yang lebih Apa namanya Bisa lebih luas Kalau ini kan memang Bogor Bogor Uncal lu berdiri tahun 2010 itu Visi misinya memang Mau bikin sesuatu Karena pada jaman tahun itu Kawas Bogor Sudah ada Tapi yang Visi misinya untuk Mengangkat Bogor Terus Mensejajarkan diri dengan Yang sudah ada di kota-kota besar lainnya Gak ada Jadi Uncal memang Kita buat Dari awal memang Tujuannya adalah Bisa sama dengan Seperti Dagadu di Jogja Atau Joger di Bali Nah Dalam perjalanan 10 tahun ini Kalau boleh dibilang Kita sudah sama lah dengan mereka Dari segi kualitas Dari segi pemasaran Mungkin 10 tahun berjalan Sudah bisa menyamai mereka dalam artian untuk Tapi kalau dalam untuk penjualan mungkin belum Karena Bogor Nah Tidak apa ya Belum sedestinasi seperti Jogja dan Bali Jogja kan sudah Sudah pasti itu kota destinasi Apalagi Bali Kota wisata lah ya Ya Kalau Bogor Baru mau menuju menjadi kota destinasi Jadi Jadi Kita sudah menancapkan kuku Dan tinggal Tinggal Berdirinya aja sih Berdirinya Nah Untuk Teman-teman warga Bogor nih Ya Lu semua harus Bangga juga dengan adanya Kaos Uncal ini Karena memang tujuannya itu Untuk mempromosikan kota Bogor Ya Oke Nah Dari Brandnya sendiri nih Pak Dut Uncal Uncal itu apa sih Mungkin Kalau untuk orang Sunda nih Tau lah Uncal itu apa gitu Tapi mungkin Buat mereka-mereka yang bukan Orang Bogor Atau bukan orang Sunda nih Pak Dari Apa sih Uncal itu Uncal itu Kalau bahasa Sunda artinya Rusa Yang banyak ada di kebun raya Bogor Oke Itu mungkin bedanya dengan orang Jawa Kalau orang Jawa Uncal itu dilempar artinya Orang Jawa itu Uncal itu dilempar Dilempar Kalau Sunda artinya Rusa Ya Kenapa kita angkat itu Karena Rusa kan jadi salah Maskot di kota Bogor Jadi Lebih Biar orang lebih gampang mengenal lah Karena kita bikin merek tuh Yang pasti orang gampang sebut Gampang ingat Jadi Nempel di kepala mereka Dalam satu kata Oh Ini ya gitu Untuk brand image-nya Brand image-nya Nah Itu temen-temen Jadi Uncal itu Artinya adalah Rusa Dan seperti yang kalian tahu Banyak banget Rusa Yang dipelihara Yang adanya itu di area Istana Bogor Temen-temen Nah Tadi Seudah gue keliling-keliling nih Lihat Kaos Akhirnya gue Jatuhin pilihan ke kaos yang Ini temen-temen Nah Ini Kalau Kenapa gue pilih kaos ini temen-temen Karena ini tulisannya The Rain City Seperti yang kalian tahu Bogor itu terkenal banget Sama sebutannya Kota Hujan Kota Hujan Nah Di bahasa Inggris ini jadi The Rain City Sama ada satu lagi Julukan Kota Bogor Sejuta angkot Ah Iya Bogor itu Ada juga julukannya Nicktime-nya Tapi gue rasa yang kurang Kurang bagus ya Kurang elok Itu adalah Kota sejuta angkot Karena banyak banget angkot di Kota Bogor Tapi itu gak apa-apa sih Sebenarnya itu kan Menunjukkan bahwa Kota Bogor itu Udah menjadi kota yang cukup maju ya Ya Iya Nah Pak Dodi Kalau kita bahas mengenai bahan nih sekarang Pak Dodi Untuk bahan kaos uncal ini sendiri Pakainya bahan yang seperti apa sih Pak Dodi? Kalau dari awal kita belum pernah berubah sampai sekarang Mungkin kalau berubah Berubah lebih baik ya maksudnya Lebih baik Sekarang kita pakai Katun Combat 30S yang premium Katun Combat 30S yang premium Kalau untuk pabrik sebenarnya kita sudah satu pabrik dengan 3 seconds sebenarnya Satu pabrik dengan 3 seconds ya? Satu pabrik untuk bahannya ya Kita satu pabrik dengan 3 seconds Jadi untuk kualitas kita Gak berani main-main Karena Uncal sudah diakui sama Kota Bogor maksudnya dalam artian Dari wali kota Sampai orang dinas Sampai Masyarakat Bogor sendiri Sudah mengakui keberadaan kita Jadi Kalau Pak Wali kadang-kadang Pak Wakil Keluar daerah atau ke luar negeri Mereka bawa Bawa souvenirnya kita Jadi Luar biasa Kita gak Gak berani untuk Gambler lagi untuk Main-main dengan kualitas Ya Jadi udah cukup oke banget Teman-teman ya Jadi dari sisi pemerintahan juga Untuk pemerintah kota Bogor sendiri Sudah support banget ya Support banget ya Support banget Untuk produk Uncal ini Sebagai merchandise nya Kota Bogor Ya Oke Nah Selama 10 tahun nih Pak Dodi Selama 10 tahun Kan Kan kalau main kaos ini kan Seperti yang tadi saya pilih kan Desainnya seperti ini Pak Dodi Dalam 10 tahun desain yang udah dikeluarkan oleh Uncal sendiri Berapa banyak? Kalau berapa banyak ribuan kali ya Ribuan Tapi yang paling terkenal itu yang paling banyak di minati itu ada Bogor Never Dry Oke Bogor Never Dry Oke Kebetulan kaosnya gak ada Tapi ada Ada istinya sih ada apa Ada papannya itu Bogor Never Dry Sama WB Kalau WB mungkin pelesetan dari Warner Bros Tapi warga Bogor Nah Kalau yang ini nih Kenapa saya pilih memang ini dari Dari Sesame Street Iya Berarti memang Dugaan saya betul Itu karena Seperti yang kalian tau mungkin yang Jadi Anak-anak di tahun 90-an pasti tau lah Sesame Street itu tuh Acara TV yang seperti apa Bagus banget teman-teman Nah Kalau untuk Nah ini Pak Begitu saya masuk Ini Jadi Fokus Penglihatan saya nih Pak Ada Rp150.000 Dua piece Itu memang sedang ada promo di bulan ini atau seperti apa Iya kita lagi ada promo Karena Terus terang Di masa pandemi ini dari Maret Pasti bukan cuma saya ya maksudnya Semua di seluruh dunia pun Kena imbas gitu Jadi Untuk Men siasati itu Kita Bikin Promo aja Jadi untuk Orang tetap bisa Membeli kaos kita Dengan harga yang terjangkau lah Jangkau Soalnya kita dari Maret Sampai sebelum Lebaran itu Outlet semua tutup Karena kan Mal tutup Regulasi ya Ya Jadi yang buka Jadi 8 Yang buka hanya 2 Yang di pusat sini Karena tidak ada regulasi Sama 1 toko yang tetap masih bisa buka Mungkin jam bukanya aja Agak dikurangi ya Pak Iya jam buka Kalau yang 6 si full tutup Memang tutup Dari Maret sampai Juni Oke Nah Kalau ini kan promonya 150 ribu 2 piece Berarti Satunya ini promonya Hanya 75 ribu aja teman-teman Dengan kualitas Cotton combat yang 30S ya Pak Dari Iya Normalnya Harga dari Harga normal Kita ada Kaos anak-anak Kaos anak-anak itu 75 ribu 75 ribu Kaos dewasa yang tangan pendek itu 100 Yang tangan panjang itu 120 ribu 120 ribu Iya Jadi teman-teman Barang-barang faedah Untuk harga Kaos dari Uncal sendiri Itu sangat-sangat terjangkau menurut gue Dengan kualitas yang bisa kalian dapat Dan ini salah satu merchandise Dari kota Bogor Jadi jangan lupa Kalau kalian main ke kota Bogor Jangan lupa untuk datangin outlet-outletnya Uncal Untuk bisa dapetin kaos dari Uncal kaos Bogor ini teman-teman Kalau untuk workshopnya sendiri nih Pak Dodi Ini di sini Atau di tempat lain Kalau di sini pusatnya Atau di sini di Taman Kencana Kalau outlet kita ada di Jogja Jalan Baru Oke Jogja Junction Jogja Dramaga Jogja Dramaga Lalu Botani Botani ada dua Ada di lantai satu Dan lantai basement dua Lalu ada di Jungle Land Tapi sampai hari ini Jungle Land masih tutup Masih tutup Sama di Cisarwa itu di outlet oleh-oleh Sari Barokah Outlet oleh-oleh Sari Barokah Sari Barokah di Cisarwa Oke Untuk desainnya sendiri Pak Dodi nih yang Kalau desain Sebenarnya Uncal kan kita Saya join sama Berdua dengan teman saya Namanya Lutfi Lutfi itu desainernya Saya bagian operasional Bagian operasional Oke Jadi teman-teman Untuk desainnya ini ada ribuan Outletnya di Bogor Kota dan Kabupaten ada delapan outlet Kalian gak sulit-sulit amat untuk cari kaos Uncal ini ya Pak Dodi Nah kalau untuk pembelian online nih Waduh kalau tadi kan yang dilakukan outlet itu kan Offline Offline ya Kalau untuk online nya sudah siap juga Kalau online nya sebenarnya Uncal gak terlalu main di online Tapi biasanya untuk Apa namanya desain baru Kita pasti upload di Instagram Nah nanti biasanya dari situ Kalau ada orang pesan Tetap kita layani Tetap dilayani Walaupun tidak Tiap hari kita posting Ini ya enggak Jadi Ada yang pesan kita layani Ada yang pesan kita lihat Biasanya lihat Instagram Terlalu mereka langsung menghubungin lewat WhatsApp Oke Bisa di kasih tau nih Pak Dodi untuk link Instagram Oh Instagram di Uncal Underscore Kaos Bogor Uncal Underscore Kaos Bogor Nah Disitu bisa pilih-pilih desain ya Pak Dodi Ya bisa Kalau mau di WhatsApp nya boleh Langsung ke 0819 11 88 4143 Oke Nanti juga Mungkin Bang Eno akan bantu juga untuk Taruh linknya ya Bang Eno ya Di bawah Supaya kalian juga bisa Lihat di situ Kalau kalian mau Pesen juga bisa via Instagram Atau mau Belanja langsung datang ke outletnya Ada 8 outlet di kota Bogor Kalian bisa datang Banyak banget pilihan Warna dan desainnya teman-teman Kayaknya kini untuk hari ini Gue sudahi dulu teman-teman Terima kasih banyak Pak Dodi untuk pasunya Nah Tetap support produk lokal teman-teman Jangan lupa untuk like Subscribe Share Kalau kalian suka pantai ini Sama komen juga Kalau ada tempat-tempat yang layak untuk Gue review Gue akan review Mohon Kasih tahu di kolom komen teman-teman Nah Teman-teman Satu lagi yang mau gue kasih tahu BMS merupakan youtuber pertama yang Mengulas tentang produk lokal dari Bogor Uncal Kaos Bogor Bogor Terima kasih teman-teman Sampai ketemu di konten selanjutnya Binky Out Terima kasih Terima kasih.